Ketika kita mulai melakukan pembenaran, dia dari keluarga X, dia dari keluarga Y, misalnya kita mulai melakukan pembenaran, yang kedua blind victims, ya saya yang kayak gitu, realistis, maka dua ini akan membuat kita enggak kemana-mana. Dua kunci manusia enggak akan pernah kemana-mana adalah satu excuse, selalu ada pembenaran. Ya diet mah, mulai besok aja. Ya masalah target mah, besok aja dipikir. Ya itu nanti biar mereka sajalah mulai ada excuse. Karena sekarang kan lagi covid, jadi yaudah kita enggak usah gencar untuk ikut organisasi misalnya. Ya sekarang kan kita pembelajaran daring, jadi sambil tiduran aja lah, atau enggak usah serius, nanti kan bisa diulang-ulang misalnya. Mulai, excuse-nya mulai. Yang kedua playing victims. Saya kan dari keluarga X, saya kan dari desa, saya kan mulai. Mereka mah enak, bahasa Inggrisnya lancar. Kalau saya kan lahirnya bukan di mother tongue yang ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau mereka memang lahir besarnya di negara yang ngomong pakai bahasa Inggris, mulai. Mulai, kita playing victims. Merasa bahwa kita adalah korban. Itu enggak akan membuat kita kemana-mana. Nah, jadi ngeliat ke atas tentang improvement, self-development, itu ngeliatnya ke atas. Oh, dia kok bisa ya di sana? Padahal apa yang membuat kita berbeda? Oh, ternyata starting point-nya beda. Dia berdasarkan dari keluarga A, ternyata saya memang berdasarkan dari keluarga B. Dan itu enggak bisa diubah. That's it. Itu kita terima dulu. Pokoknya kenal dengan diri sendiri. Jadi kalau dia jalannya 80 km per jam, saya harus 100 km per jam untuk bisa sama kecepatannya dengan dia. That's it. Dan hidup itu memang begitu. Hidup itu adalah tentang perjuangan. Kalau mau hidup enak-enak aja yaudah. Jadi hidup yang ibaratnya kalau kata Bu Hamka, disini izin mengambil quote-nya beliau. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka monyet di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya untuk sekedar senang-senang, maka hewan-hewan di kebun binatang juga sama melakukan hal yang sama. Tapi manusia itu dikasih ini, dikasih pikiran, dan dikasih ini, hati. Empati. Dua ini kalau dikolaborasikan dengan baik, itu hasilnya adalah gebrakan-gebrakan besar. Karya nyata dari manusia. Yang ini enggak bisa digantikan oleh artificial intelligence. Yang sebentar lagi ini akan melibas kita semua. Udah terjadi teman-teman. Di Jerman itu toilet, taruh aja sedikit koin, satu koin, itu toiletnya keluar dari trotoar. Nanti kalau udah selesai, nanti toiletnya masuk lagi dalam trotoar. Jadi enggak ada lagi itu petugas-petugas toilet, enggak ada lagi. Di Amerika juga udah dirilis robot namanya Sally. Udah pada tahu ya, bisa ngelakuin semua yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa diajarin. Tapi yang dia enggak punya apa? Jadi fokus aja pada dua hal itu, melihat ke depan, melihatnya selalu ke arah positif. Bandingkan boleh, tapi untuk hal yang positif. Tapi untuk urusan bersyukur, lihatnya ke bawah. Hari ini kita makan nasi pakai tempe, enggak apa-apa, bersyukur aja. Masih ada kawan-kawan kita, masih ada kawan-kawan kita yang makan nasi aja sulit. Hari ini kita belajar daring, enggak apa-apa, bersyukur. Masih ada kawan-kawan kita yang untuk belajar daring, enggak ada gadget, susah kuota. Bayangin. Hari ini kita ketemunya secara online. Enggak apa-apa, tapi kita semua sehat. Ada kawan-kawan kita yang sekarang kesulitan. Jadi ini akan membuat balance. Kita melihat orang-orang itu sesuatu yang inputnya enggak bisa kita tahan. Teman-teman mau melihat sosial media, terus teman-teman melihat sesuatu yang terjadi pada kawan teman-teman. Baik, positif, ikut senang. Enggak apa-apa, ikut senang. Dan yang masuk ini, ini enggak bisa kita stop. Yang bisa kita lakukan adalah ngefilter. Ngefilter apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat itu. Jadi kualitas kita bukan ditentukan dari rasa insecure karena orang lain. Itu sesuatu yang enggak bisa kita atur, Din. Orang lain mau kayak gimana, itu enggak bisa kita atur, Toh. Yang bisa kita atur adalah pilihan sikap kita menanggapi apa yang terjadi di lingkungan kita. Ada kawan kita sukses, ikut senang. Ini orang-orang pemenang nih, ikut senang. Dia kenapa bisa begitu ya, saya kenapa enggak. Ada kawan kita yang ternyata dalam usianya yang sekian, misalnya sama kayak kita, kok ya dia improve-nya tinggi banget. Jangan-jangan dia tidurnya sehari cuma 4-5 jam untuk mengejar itu. Saya berapa ya dalam sehari? Jangan-jangan terbahannya cuma 3-4 jam. Kalau saya berapa ya dalam sehari terbahannya? Ini akan membuat kita terus improve. Kok dia bisa kayak begitu ya? Karena yang namanya sukses itu enggak akan membohongi hasil itu enggak akan membohongi proses. Pasti orang yang sukses itu pernah gagal dalam hidupnya, pasti melewati yang namanya proses penempaan. Dan terakhir, dalam kesempatan baik ini, saya ingin sampaikan teman-teman, bahwa ketika kita melihat insecure ini dari sisi negatif, dalam kesempatan ini bersama kawan-kawan di Indonesia Millennial Connects, saya ingin mengajak kita semua melihat insecure dari sudut pandang positif. Maksudnya gimana enggak, Sherly? Teman-teman, insecure itu adalah ketika kita tahu bahwa ada yang, ada yang enggak sebaik orang di diri kita, sehingga kita enggak pede gitu ya kurang lebihnya. Kita enggak pede dengan diri kita, ada yang kurang. Otomatis kita mulai tahu kekurangan diri kita, betul ya? Dan salah satu pengenalan diri dari empat tadi apa? Tahu kekurangan kita. Kita enggak mungkin tahu apa yang harus kita improve, kalau kita enggak tahu kekurangan kita apa. Oh, dia kok bisa sampai di situ ya? Jangan-jangan dia udah kenal dengan diri dia sendiri, jauh lebih cepat daripada saya. Sehingga dia duluan nyari mentor, dia duluan nyari komunitas yang tepat, dia duluan memperjuangkan sosial kontrolnya, dia duluan menetapkan target, cita-cita, goal dalam hidupnya apa. Terus, kok ya kita masih di sini-sini, jangan-jangan kita belum menetapkan target kita apa, goal kita apa. Kita belum coba tanya ke diri kita, saya ini kelebihan apa, kekurangannya apa. Dan ketika kita insecure, kita mulai tahu kekurangan kita apa. Apakah itu sesuatu yang harus segera kita improve, karena sesuai dengan target dan cita-cita. Atau nggak ada hubungannya sama sekali. Misalnya nih, kita pengen jadi penulis, international bestseller misalnya. Kita pengen jadi penulis terkenal, sedunia yang karyanya dibaca oleh seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Maka apa nggak ada hubungannya antara kecantikan dengan karya teman-teman sebagai seorang penulis? Nggak ada, dong. Jadi nggak usah bandingkan diri teman-teman dengan mereka yang memang menjadikan itu sebagai profesi, model misalnya. Itu memang profesi mereka. Mereka dibayar untuk itu. Kalau teman-teman fokusnya adalah sebagai penulis, so that's it. Teman-teman fokus pada perkembangan diri teman-teman. Proses kenali diri. Makanya penting banget untuk kita tahu analisa suat tadi. Dan ketika itu sudah dilakukan, kita nggak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Karena, ini sedikit, sedikit lagi sebelum saya kembalikan ke Alia, karena kita fokus pada empat tingkatan. Lakukan aja standar kita dengan standar baik pertamanya, dindak. Karena dasar manusia itu baik kok. Nggak ada manusia yang buruk. Benar ya? Nggak ada anak bayi lahir wek-wek ke dunia, terus pengen nyuri, pengen korupsi, pengen bohong, pengen pukul orang. Kan nggak ada ya? Pasti dia lahir, standarnya baik. Dan fitrah manusia kan adalah baik. Kembalikan saja pada dasar manusia. Lakukan segala sesuatu di diri kita, aktivitas kita dengan standar baik. And that's it. Jadikan itu sebagai tanggal pertama. Apakah baik aja cukup? Nggak cukup. Ke depan akan ada seleksi alam, besar-besaran. Mereka yang mau meningkatkan diri lebih baik, menjadi a better one yang lebih baik. Mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Dalam hal apapun. Makanya sering disebut, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Dan emang udah demikian, senatullahnya. Apakah lebih baik aja cukup? Nggak cukup. Dunia ini makin hari, makin akan borderless. Kita yang di Indonesia, sekali klik bisa nyebarin informasi dan dapat informasi yang gitu, nggak bisa kita atur. Informasi yang kita dapat langsung. Sekarang kan kita udah banjir informasi ya. Jadi membedakan mana yang pengen kita sarik juga jadi kesulitan. Jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Kita makin borderless. Kita yang di Indonesia, kita yang di Medan misalnya. Bersaingnya bukan dengan yang di Medan, dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Betul ya? Di seluruh Indonesia, bersaingnya bukan hanya di Indonesia, akan ke Asia Tenggara. Asia Tenggara ke depan, bukan hanya Asia Tenggara, seluruh dunia. Maka jangan puas dengan kualitas lebih baik. Naik satu tekat lebih tinggi. Terbaik. The best one. Dalam bidang kita. Be the best version of us. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman. Rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Pastikan, apapun bidang passion, hal yang teman-teman geluti sekarang, pastikan teman-teman adalah terbaik di bidangnya. Makanya terus tingkatkan. Be the best version of us. Is the best one enough? Apakah jadi terbaik aja cukup? Sebagian orang sudah merasa cukup, tapi dalam, bagi Shirley, ayo, ada kesempatan untuk naik satu tingkat lebih tinggi, be an excellent one. Jadi gak tergantikan. Jadi yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena gak ada manusia yang gak ada hilaf, gak ada gading yang gak letak. Kita semua pasti punya salah. Sempurna di bidangnya adalah dia yang sudah terbaik di bidangnya bukan hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tapi dengan terbaiknya dia mampu mengajak orang-orang di sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Dan ini adalah tentang berbagi. Karena life is all about sharing and caring. Menurut saya, kita boleh punya pencapaian tinggi secara finansial, secara apapun, pencapaian prestasi. Kita boleh punya banyak pencapaian. Tapi pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, itu adalah ketika kehadirannya bisa dirasakan impact-nya oleh orang lain. Dan ini masuk dalam konsep ikigai tadi, betul ya. What world needs. Apa yang dunia butuhkan dari kita. Ekspektasinya apa, relatasinya apa, temukan masalahnya, hadirlah di situ. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat orang yang paling cantik. Dunia bukan hanya mencatat orang yang paling ganteng. Akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat orang yang kehadirannya bisa ngasih manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia seperti ini. Kita bisa bahas Bill Gates, kita bisa bahas Mark Zuckerberg, kita bisa bahas banyak. Bahkan kalau di Indonesia kita bisa bahas tokoh-tokoh, apakah the best aja cukup? Gak cukup. Mereka pasti naik satu tingkat lebih tinggi. An excellent one. Maka ketika kita udah punya peta ini, gak ada waktu bagi kita untuk bandingin diri dengan orang lain. Karena kita udah jelas target kita apa, kita di mana, sisa waktu yang ada ini kita habiskan untuk apa, untuk terus kita ngejar yang naik lagi. better is not enough, naik lagi the best. Ini tentang be the best version of us. Not from other perspective. Bukan memenuhi standar sosial, bukan memenuhi ekspektasi sosial pada kita. Karena kita gak bisa nyenangin semua orang. Kita bukan tukang es krim, betul ya. Dan terakhir, saya ingin sampaikan bahwa jangan mau jadi generasi eksklusif. Generasi muda jangan mau jadi generasi eksklusif yang hanya berpikir tentang saya terus-terusan. Saya, saya gimana, saya nanti setelah lulus mau kerja di mana, saya, 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 saya nanti berapa setiap bulan masuk ke rekenik saya, saya, kekuasaan saya, berapa, seberapa besar nanti ketika di umur sekian, saya, ketika tua, saya seperti apa, saya, saya terus gak akan selesai-selesai. Kalau ada musuh terbesar manusia, itu adalah ketamakan dan egoisnya. Jadi, teman-teman, kalau ada musuh terbesar yang bisa membuat teman-teman gagal meraih cita-cita, dua hal tadi. Rasa ego, kita gak selesai dengan ego kita sendiri dan rasa tamak, mau lagi, ada yang kawan lagi, dapat apa, kita mau lagi. Dan ini gak akan pernah selesai. Ayo kita ganti kata saya menjadi kata kita. Gimana kita? anak muda, lima tahun ke depan. Gimana kita anak muda, sembilan tahun ke depan. Dan ketika kata saya diganti kata kita, ini tentang kolaborasi. Bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan. Karena kata kita mengharuskan kita semua terlibat, betul ya. Dengan profesi kita, dengan passion kita, dengan bidang kita, dengan apapun yang sekarang kita kerjakan, kata kita mengharuskan kita terlibat. Karena sekarang bukan lagi zamannya kompetisi, sekarang zamannya kolaborasi. Dan pikir-pikir semoga menjawab pertanyaan, Dinda. Aduh, luar biasa banget. Gimana Dinda? Luar biasa ya? Jawaban dari Kak Sherly. Jadi kita bisa karena kita bersama, betul Kak Sherly? Betul banget. Nah, Kak Sherly, aku mau ngambil beberapa pertanyaan yang ada di Youtube. Nah, salah satunya ada pertanyaan unik nih dari Pak Ros di Pari. Bagaimana sih mengubah passion suatu hoki? Pertanyaannya simpel, cuman, gimana juga? Passion? Mengubah passion jadi? Suatu hoki. Hoki keberuntungan. Hoki keberuntungan ya? Terus ada beberapa pertanyaan yang mungkin udah saya baca dari awal sampai akhir itu. Pada umumnya mereka pada nanya, gimana sih Kak passion, gimana sih minta dukungan dari keluarga, sedangkan keluarga menuntut passion itu hanya sebagai PNS saja, sedangkan kita passion, passion kita bukan di sana. Jadi apakah kita ikut ke orang tua, keluarga, atau kita tetap berada pada passion kita? Oke. Oke, ini menarik. Untuk pertanyaan pertama, nanti kita bisa bahas, tapi mungkin Charlie perlu tahu dulu, ini hoki maksudnya beruntung, keberuntungan. Apakah passion itu keberuntungan? Jadi standar beruntung itu kayak gimana? Apakah standarnya adalah profesi, itu jelas, kita dibayar ketika kita, profesi saya adalah seorang YouTuber, ya berarti dia dibayar sebagai status dia seorang YouTube gitu ya. Profesi saya adalah saya seorang designer, dia dibayar atas itu dan itu adalah passion dia. Itu adalah hal yang dia sukai, yang dia punya kecenderungan dalamnya, that is what she or he love. Itu kurang lebih. Dan dia dibayar untuk sesuatu yang dia sukai. That's it. Nah, hoki ini apakah maksudnya adalah orang lain mau membayar? Itu mungkin saya agak sedikit butuh penjelasan dari penanyanya. tapi Sally izin masuk pertanyaan kedua dulu, gimana ketika passion kita itu berbenturan dengan orang tua gitu ya. Orang tua misalnya pengennya jadi PNS, kalau sekarang ASN, Sally bukan bilang ASN gak bagus, Sally gak bilang, karena kehadiran mereka itu penting. Buat anak-anak muda hadir di dalam sistem itu penting banget. Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk membuat perubahan. Ada banyak cara untuk kawan-kawan kita yang masuk, Sally sangat hormat, Sally sangat respect. tapi ada banyak cara, bahkan dari luar. Kak, gimana ternyata kalau ini berbenturan dengan orang tua? Maka gini teman-teman, ini Sally sempat berada pada titik ini. Ada orang tua yang mendukung, ada yang enggak. Ketika enggak, maka tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak itu adalah berbakti pada orang tua. Ketika yang kita sukai atau yang kita passion di dalamnya, kita senang, kita punya kecenderungan, itu enggak sesuai dengan apa yang orang tua inginkan, ini tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang anak yang harus berbakti. Betul enggak? Passion ini tentang kecenderungan, what we love. Ini tentang perasaan. Benar enggak? Tapi kalau berbakti, ini tentang tanggung jawab kewajiban kita sebagai seorang anak. Jadi kalau disuruh pilih, Sally akan pilih berbakti pada orang tua. Karena bisa jadi kita enggak senang sekarang, tapi itu adalah pintu gerbang kita menuju akselerasi kehidupan kita. Kak, tapi saya merasa kok yang jalanin hidup gitu-gitu aja ketika ngikutin apa yang orang tua mau. Maka kuncinya adalah satu komunikasikan dulu dengan orang tua. Ini tentang komunikasi. Sampaikan ma, pa, bapak, umi, abah, ayah, bunda, silakan teman-teman komunikasikan dengan cara yang sopan dan santun. Karena itu kewajiban kita sebagai anak. Kita utamakan dulu yang wajib, baru kemudian yang harus, yang semestinya, baru kemudian yang tentang perasaan. Kalau dibenturkan antara logika dan perasaan, maka jelas yang punya standar lebih tetap itu adalah logika, teman-teman. Perasaan itu subjektif bentuknya. Jadi, kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak mood, itu kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, betul ya. Passion, kalau mau dijadikan sesuatu yang stabil dan standarnya jelas, maka dia harus gabung dengan profesi. Jadi, meskipun ada tekanan, dia tetap bisa menghasilkan karya dengan passionnya. Betul ya, seorang penyanyi, passionnya nyanyi, saat capek, dia harus nyanyi juga. Standarnya jelas, itu adalah profesi yang harus dia kerjakan, mau ditekan dari manapun. Nah, mari kita bedakan. Berbakti pada orang tua, itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Sedangkan yang satu lagi, itu sifatnya adalah rasa, perasaan, dan namanya perasaan itu bisa dikontrol. Ketika ini dibenturkan, maka jelas. Kalau Sally pribadi, Sally akan memenangkan yang ini. Berbakti pada orang tua. Ini logika, ini tentang sesuatu yang sifatnya pakem. Pakemnya udah jelas. Dan ketika teman-teman mau berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan passion teman-teman dengan orang tua ini sejalan, maka kuncinya adalah pertama, komunikasikan dengan baik, sampaikan teman-teman itu maunya apa, kenapa teman-teman maunya di situ, apa yang teman-teman lihat ke depan. Karena beda zaman kan beda dunia ya teman-teman. Di zaman orang tua kita dulu, mungkin ASN adalah profesi yang itu udah keren banget lah pokoknya. Tapi ternyata ketika berganti, zaman turun ke generasi Y, ke generasi Z, ternyata ada cara yang yang lebih banyak variasinya. Silahkan banyak. Kenapa ASN ini menjadi pilihan orang tua? Ya, biasanya nih, jawabannya adalah ya supaya kamu tuh udah tenang, jelas, ketika udah sampai ukur tertentu, dana pensiun jelas ada, gitu ya, betul ya. Jadi udah enak lah hidupnya. Kalau standarnya itu, gimana kalau saya jadi tukang tahu, tapi gaji saya 30 juta per bulan, ayah? Gimana kalau saya jadi tukang sepatu, tapi gaji saya 50 juta per bulan, misalnya? Kalau memang standarnya adalah yang tadi. Jadi, coba dikomunikasikan dengan cara, tanyakan kenapa dan apa target teman-teman. Biasanya, orang tua hanya membutuhkan bukti, maka ini masuk ke cara kedua. Buktikan. Buktikan kalau teman-teman serius dengan passion, teman-teman. Karena yang namanya kita anak, secara pengalaman kita kurang. Namanya orang tua. Orang tua lebihnya apa? Pengalaman. Betul ya? Pengalaman hidup mereka lebih panjang, mereka sudah lebih banyak melewati asam garam kehidupan. Maka yang mereka butuhkan adalah bukti. Buktikan bahwa teman-teman serius dengan passion, teman-teman. Bahwa ini bukan hanya sekedar passion berdasarkan mood, tapi saya ingin menyerusi ini sebagai sesuatu yang bisa diukur. Dan ketika itu terbukti, maka yang didapat adalah yang ketiga, trust. Kepercayaan. Ketika trust ini didapat, jaga trust ini. Yang mahal itu adalah bukan saat, yang mahal dari kepercayaan itu adalah ketika kepercayaan itu hilang. Jadi pastikan, ketika trust ini sudah didapat, dijaga. baik laki-laki maupun perempuan. Dan proof and then proof setelah proof dapat trust, trust, trust itu harus dijaga, maka di situ nanti. Awalnya memang kita ditertawakan, dikecilkan, disebelikan, tapi biarlah orang lain menertawakan asalkan kontrol sosial kita, orang tua kita itu sedangnya mendukung. Kalau ternyata tidak mendukung, kalau seri pribadi, itu akan cenderung untuk ikuti dulu apa yang orang tua mau. Karena kita punya passion yang berbeda, bisa jadi kita tidak suka pada satu hal, tapi ternyata itulah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita suka pada satu hal, tapi ternyata bukan itu yang terbaik pada kita. Karena suka, tidak sukanya adalah tentang perasaan. Dan perasaan itu bisa dikontrol. Beda dengan sesuatu yang sifatnya kesemestian dan keseharusan. Saya pikir kayak begitu, tapi sebelum bicara tentang ya takdirnya kan kita sebagai anak, sebelum ngomong takdir, kita usaha dulu maksimal, kita doa dulu maksimal. Karena kalau ada yang nanya, di mana letak ujungnya takdir, maka habis kegiatan seminar ini, teman-teman udah bisa jawab. Letak ujungnya takdir, itu adalah di batas maksimalnya usaha dan doa, teman-teman. jadi ketika udah usaha maksimal, meyakinkan orang tua dengan maksimal, teman-teman udah berusaha untuk membuktikan hasilnya bagus, dapat kepercayaan, tapi orang tua tetap tidak mengizinkan. Ya, tidak apa-apa, ikuti saja. Jangan-jangan, itu adalah gerbang, teman-teman, untuk meloncat lebih tinggi. Jangan malu untuk mundur terdulu, teman-teman. Jangan malu. Bisa jadi teman-teman mundur, itu adalah untuk bersiap melompat lebih tinggi. Jangan malu untuk terlihat kecil terlebih dahulu, karena untuk melewati jurang, teman-teman itu harus mundur dulu untuk menyiapkan kuda-kuda. Dan bisa jadi, kita tidak menalar sampai ke sana, tapi ternyata orang tua dan Tuhan yang maha kuasa sudah menyiapkan itu. Yang jelas, upahikan dulu maksimal, hasil tidak akan membohongi prosesnya. Saya pikir sebegian. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih telah menonton!